Pernahkah Anda merasakan kesedihan yang begitu mendalam? Atau Anda merasa seorang diri? Atau Anda merasa kecewa? Atau Anda merasa marah? Relika hidup, ketika ada orang yang menyakiti hati kita, yang mengecewakan hati kita dengan perkataan dan perbuatannya, tahu kalau sudah kita tidak bisa mengendalikan perkataan dan perbuatan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan apa reaksi kita terhadap orang tersebut. Ketika kita tidak membiarkan kekecewaan hati dalam hidup kita, maka kita bisa bereaksi benar terhadap perbuatan orang lain. Ketika kita membiarkan kekecewaan, kepahitan hati dalam hidup kita, sesungguhnya kita sendiri yang rugi. Kenapa kita yang rugi? Kita tidak bisa tidur, kita gelisah, kita marah, sementara orang yang menyakiti hati kita, jalan-jalan, senang-senang, menimur, makan enak. Kita yang rugi, betul? Karena itu, saya ingin berpesan kepada saudara, ketika hatimu disakiti, ketika hatimu dikecewakan, lihatlah pengampunan daripada Tuhan atas hidup saudara. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, dan ketika seorang melakukan kesalahan dalam hidupnya, yang paling diinginkan adalah pengampunan yang daripada Tuhan. Karena itu, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ampuni setiap orang yang telah menyakiti hati kita. Ampuni dan terima mereka apadanya. Biarlah kasih Kristus mengandung dalam hidup kita, sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, menerima dan mengampuni kita. Demikianlah kita mengasihi, menerima dan mengampuni setiap orang yang pernah menyakitkan hati kita, yang pernah mengecewakan hati kita. Selamat menikmati damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Ketika Anda disakiti dan Anda mengampuni, maka Anda akan menjadi orang yang merdeka. Orang yang sakit hati, sama seperti seorang yang meminum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Itu tidak akan pernah terjadi. Ketika Anda minum racun, maka Anda sendiri yang mati. Tapi ketika Anda melepaskan pengampunan kepada orang tersebut, Anda sedang membebaskan hati Anda dari belgung penjara, karena itu ampuni setiap orang yang telah menyakitkan hati kita. Pengampunan bukan dengan perasaan, tapi berbicara tentang keperluasan. Ketika Anda membuat keperluasan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati Anda, maka Anda mengalami kemerdekaan dalam hatimu, hidupmu. Maka orang-orang di sekitar Anda akan merasakan kasih sayang. Kekuatan karakter Anda akan membuat Anda terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Nikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan memberkati.